Oke, kita mulai ya. Satrio, bisa mulai on. Baik, selamat pagi semuanya. Kabarin dalam kondisi baik ya semuanya. Pada pagi hari ini, sesuai dengan rencana pembelajaran yang disampaikan di awal, kita ada dua sesi untuk kuliah tamu, di mana pada hari ini akan dilaksanakan sesi pertama untuk kuliah tamu dalam akal kurang manajemen pelabuhan. Hari ini sangat spesial untuk kuliah tamunya. Nah, kita akan mendengarkan paparan dari dua orang alumni. Kebetulan dua orang alumni ini bekerja di sektor pelabuhan ya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh masing-masing arah sumber bekerja dengan doang untuk bekerja. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, dari mata kuliah ini saya ingin menyampaikan kepada kalian, saya ingin menyampaikan di sekolah selahut, khususnya mahasiswi bahwa kalian habis selalu juga mempunyai kesempatan yang besar untuk berkarir di sektor pelabuhan. Hari ini sudah kita hadirkan dua orang alumni yang bekerja di sektor pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kuliah tamu. Pada pagi hari ini, tema yang diambil adalah Greenport dan aplikasinya. Ada banyak aplikasi untuk konsep Greenport di pelabuhan. Jadi, operator pelabuhan berupaya untuk mengembangkan konsep Greenport ini dalam beberapa aspek. Pada pagi hari ini kita akan mengambil aspek yang berkaitan dengan peralatan bongkar muat yang ada di pelabuhan, termasuk juga varitas penduduk. Jadi, nanti akan disampaikan oleh report di lokasi pelabuhan, khususnya di area regional ke-3, PT. Peligo. Nah, untuk nyara sumber, pada pagi hari ini ada dua orang. Akan saya perkenalkan, Farah Devira. Kita panggilnya Farah biasanya, alumni angkatan 2015. Dulu tugas akhirnya berkaitan dengan e-commerce untuk salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Keputu mengambil kayu manis. Kemudian narasumber saat ini bekerja di Petalogy, salah satu anak perusahaan Pelindo 3. Kalau sekarang anak perusahaan dari Pelindo yang berkira dalam penyediaan energi, salah satunya berkaitan dengan short connection, penyediaan energi listrik di pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah Marita Kusuma. Mbak Marita ini sama, angkatan 2015. Jadi tugas akhirnya berkaitan dengan potensi pengembangan arus layaran timur Surabaya atau PTS. Sempat nangis pada saat ujian. Kemudian, saat ini bekerja di PT Buma. Selanjian Pak, bukan tetap ujian. Oh ya, sorry. Setelah ujian ya. Saya bekerja di PT Buma, yaitu anak perusahaan Pelindo yang berkira dalam pemeliharaan suruh perusahaan bongkar muat yang ada di lingkungan Pelindo. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan dua orang narasumber kita untuk menyampaikan bahan presentasinya. Dan aku saja nanti presentasinya bisa di-share, nanti akan saya isyai di MyTS classroom, sehingga kalian juga bisa download dan lihat kembali materi yang disampaikan. Untuk kesempatan yang pertama, saya akan mempersilahkan Farah untuk menyampaikan presentasinya. Nanti setelah presentasi dari juara narasumber, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi harapannya nanti kalian bisa menanyakan atau berdiskusi hal-hal yang kalian ketahui lebih dalam berkaitan dengan ruang kepekerjaan atau banyak aspek yang berkaitan dengan sektor pelabuhan sesuai dengan materi yang disampaikan. Baik, Farah bisa dicoba untuk share screen? Sudah saya buka. Oke, apa sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, Farah bisa di-slideshow. Baik, silakan Farah. Ya oke, terima kasih, Farah kan kesempatannya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nah, perkenalkan, ya saya sudah dikenalkan sih, nama saya Farah. Saya si trans, Angkatan Tahun 2012, yang alhamdulillahnya itu sudah lulus September 2019 yang lalu. Nah, kebetulan, seperti kata Pak Hasan, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Pelinuk Group, yaitu di PT Lamong Energi Indonesia, atau biasanya orang-orang mengingkatnya itu PT Legi. PT Legi ini itu, dia memang bagi dari Pelinuk Group, cuman bidang usahanya itu kami bergerak di bidang kelistrikan dan juga utilitas kepelabuhanan, di mana salah satu teknologi kami itu adalah Share Connection Service ini. Jadi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar, tapi enggak tahu Share Connection itu apa, ada yang belum pernah dengar sama sekali, atau bahkan sudah pernah dengar dan tahu, mungkin seperti yang namanya Saif. Saif ini Saif 2017 kan, Pak? Ya, betul. Kayaknya kalau Saif ini terdolong yang tahu, pernah dengar dan kayaknya sangat tahu ya, soal Share Connection Service ini. Jadi, sesuai arahan pahasan, teman-teman, pagi hari ini saya ingin mencoba untuk sharing sedikit mengenai salah satu layanan yang istilahnya mengacu kepada program Greenport yang ada di lingkungan Peliduk, yaitu adalah Share Connection Service. Nah, untuk materi pembahasan pagi hari ini, nanti ada empat poin yang akan saya coba untuk share. Yang pertama, nanti saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan tempat saya bekerja. Lalu, nanti saya juga akan meninggung sedikit mengenai regulasi Greenport, baik yang ada secara internasional maupun regulasi Greenport yang ada di Indonesia. Lalu, nanti saya juga akan meninggung sedikit mengenai salah satu terminal yang, apa ya bahasannya, menganut program Greenport lah, khususnya yang ada di Pelindo Regional 3, yaitu Terminal Teluk Lamong. Lalu, yang terakhir, nanti di sini saya akan coba sharing mengenai layanan Share Connection khususnya yang ada di Pelindo Regional 3. Kita langsung masuk ke profil perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Jadi, PT Lamong Energy Indonesia itu, teman-teman, kami ini merupakan perusahaan bagian dari Pelindo Group yang mana untuk saat ini, teman-teman, taham kami itu masih dimiliki 99% itu sama Terminal Teluk Lamong. 1%-nya itu yang punya Kopelindo, jadi koperasinya Pelindo X, Pelindo 3. Jadi, kalau secara status, untuk saat ini ya, teman-teman, untuk saat ini, kami itu jatuhnya di cucunya Pelindo, anaknya Terminal Teluk Lamong. Tapi, ini akan berubah, seperti kata Yuka Hasan, nanti kami akan menjadi anaknya Pelindo. Gitu sih, karena ada merger Pelindo itu kan, jadi otomatis tata kelola organisasi se-Pelindo Group itu akan berubah. Untuk bisnis ini, nggak akan saya bacakan. Jadi, intinya sih perusahaan kami ini perusahaan yang berada di bidang kelistrikan dan juga utilitas pelabuhan. Yang mana 75% dari bisnis perusahaan kami ini terkait dengan kelistrikan. Entah itu kontak kelistrikan, pengusahaan listrik yang ada di wilayah pelabuhan, terus jasa pemeliharaan dan instalasi jaringan kelistrikan, dan termasuk salah satunya ya Share Connection ini. Nah, untuk topik yang kedua, teman-teman, ini regulasi terkait Dreamport. Di sini saya nggak akan panjang lebar menjelaskan regulasi terkait Dreamport, karena saya yakin teman-teman di kelas akan dapat lebih banyak insight dan pelaksan pasti akan lebih paham soal regulasi ini. Cuma di sini saya akan mencoba menjelaskan secara umum regulasi terkait Dreamport, baik secara internasional maupun yang ada di Indonesia. Nah, untuk internasional sendiri, teman-teman, dan Dreamport itu pasti selalu dikaitkan dengan Marple Anex 6. Marple Anex 6 ini itu berbicara soal the prevention of pollution from ships atau kecegahan polusi dari kapal, di mana di Marple ini itu teman-teman membahas soal batasan emisi gas buang kapal yang jenisnya itu NOx, nitrogen oksida, dan sulfat oksida atau SOx. Terus yang lebih recently, yang lebih baru lagi, itu sidang AIMU yang kemarin, yang tahun 2019, Married Environmental Protection Committee atau MEPC yang ke-74, ini mereka itu mulai mencanangkan yang namanya Dreamport, program Dreamport, dan juga uniknya, mereka juga menyinggung soal pemanfaatan short connection di pelabuhan. Untuk detailnya sendiri, nanti teman-teman bisa googling ya soal hasil dari sidang ini, khususnya kalau misalnya track short connection itu, teman-teman bisa cari di Anex 19. Itu kalau secara internasional, teman-teman. Kalau di Indonesia, teman-teman, tentang Dreamport sendiri itu pasti nggak pernah lepas, intinya lebih tepatnya sih, kayaknya dunia maritim itu nggak pernah lepas dari undang-undang ini. Kalau secara undang-undang itu, Dreamport ini tuh ya ada sanggup-sanggupnya dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, khususnya di pasal 123-8 tentang keselamatan dan keamanan pelayaran. Kalau misalnya secara peraturan pemerintahnya sendiri, itu teman-teman bisa cek di PP nomor 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim. Jadi di PP ini tuh membahas pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan juga kegiatan kepelabuhanan. Kalau untuk regulasi, kayaknya saya akan berhenti sampai sini untuk pembahasannya. Karena nanti di sini saya maunya kita lebih banyak membahas soal share connection, yaitu implementasi dari Dreamport itu sendiri. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Maksudnya teman-teman, kalau misalnya ini saya kesannya cepat-cepat gitu ya, faktor nanti waktunya maritim berkurang atau gimana. Oke, kita ke topik yang selanjutnya soal salah satu terminal yang menerapkan Dreamport, khususnya yang ada di PN Regional 3, yaitu Terminal Teluk Lamong. Jadi memang, teman-teman, Terminal Teluk Lamong itu Grand Design-nya yang memang dari awal, itu dia ini adalah terminal yang diciptakan untuk bisa menerapkan program Greenport di wilayah Pelindo, di wilayah Ex-Penro 3 saat itu. Jadi, selain itu, memang Terminal Teluk Lamong ini dibangun alasannya adalah sebagai bentuk pengembangan dari Pelabuhan Tanjung Pera, yang memang dari tahun ke tahun itu ship traffic-nya itu akan meningkat. Jadi, Pelindo saat itu tuh isilahnya berpikir untuk perlunya dilakukan pengembangan, yang mana akhirnya tercetuslah ide untuk membangun Terminal Teluk Lamong. Nah, yang unik dari Terminal Teluk Lamong ini, teman-teman, ya tentu Dreamport. Kalau bisa dibilang sih, misal di Pelindo Regional 3 itu, kalau misal Dreamport itu kayak pertama yang mereka pikirkan itu Terminal Teluk Lamong. Terminal Teluk Lamong ini, teman-teman, dia tuh punya Greenport, seperti teman-teman lihat di depan, di layar. Jadi, Greenport-nya ini tingkatnya gini. Jadi, Terminal Teluk Lamong itu, teman-teman, di setiap tahun, mereka itu berusaha untuk mengembangkan fasilitas pelabuhan yang mengacu kepada Dreamport. Entah itu mulai dari elektrifikasi alat dongkar muat, terus menyediakan, atau mereka tuh membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas sebagai salah satu sumber listrik alternatif selain listrik PLN. Dan, yang baru-baru ini, itu ada dua pengembangan yang mereka lakukan terkait Dreamport. Yang pertama, Terminal Teluk Lamong itu, teman-teman, tahun 2021 kemarin, mereka itu memasang PLTS atap di salah satu gedung yang ada di wilayah pelabuhan. Jadi, PLTS atap ini tuh kapasitasnya 20 KWT. teman-teman nanti bisa google ya satuan dari, jadi PLTS itu, kan kalau listrik itu kan satuannya biasanya kan kilowatt. Nah, kalau di sekolah panel itu satuannya itu KWT, kilowatt fit. Nah, jadi, fungsi dari PLTS atap ini adalah sebagai sumber listrik alternatif bagi gedung yang dipasangin dari si panel ini. jadi TTL itu pengennya, kalau bisa, listrik yang nanti disupply itu tidak hanya bersumber dari listrik PLN seperti yang ada di rumah-rumah kita, di gedung-gedung kantor, di gedung-gedung kuliah, tapi juga bisa dari sumber-sumber lain seperti kebangkit listriknya sendiri, terus dari solar panel, ya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang lebih baru lagi itu adalah penyempurnaan fasilitas short connection. jadi Terminal Teluk Lamong ini merupakan satu-satunya lokasi pelabuhan di Surabaya yang fasilitas short connection-nya itu paling lengkap dan kapasitasnya itu yang paling besar. Jadi, jika dibandingkan sama Terminal Berlian, Terminal Nilam, Terminal Jamrut, fasilitas short connection yang ada di Terminal Teluk Lamong ini itu jauh lebih advance, jadi jauh lebih canggih, investasinya jauh lebih besar, terus, ya, lebih lengkap lah intinya. untuk gambar Terminal Teluk Lamong itu ya, teman-teman. Kalau misal terlalu detail di Terminal Teluk Lamong kayaknya enggak perlu karena kayaknya anak-anak kita sudah tahu lah soal Terminal Teluk Lamong, siapa yang enggak tahu Terminal Teluk Lamong gitu kan ya. Nah, maka dari itu kita lanjut ke topik yang selanjutnya, ke topik utama, short connection, di sini kan ada Saif ya. Jadi, Saif, Saif, enggak ada suaranya. Halo, ya Pak Barah. Saif, gimana kabarnya Saif? Alhamdulillah, sih. Alhamdulillah. Ya Saif, TA-nya soal share connection ya, kalau enggak salah ya? Iya, betul sekali, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin kan sesama masih inilah, kan baru fresh bread kan, ya mungkin kalau misalnya aku yang jelasin kan takutnya teman-teman yang mahasiswa ada bisnis, mungkin Saif bisa menjelaskan short connection itu apa ya, Ip ya? Berdasarkan TA pasti ada lah di bab dua, enggak mungkin, enggak ada kan ya. Oh iya Pak. Short connection ada lah. Iya. Mungkin bisa dikasih gambaran ke teman-teman sebentar, short connection itu apa ya, Ip ya? Oh iya. Tapi gini Pak ya, mungkin nanti bisa lebih jelasin, bisa dijelaskan sama Mbak Farah juga, karena Mbak Farah lebih ekspert di pedangnya gitu ya. Iya, kok jiver duluan sih, Ip. Itu macam, iya apa? Iya, izin menjelaskan boleh Pak Asin gitu? Iya, silahkan Saif, jangan malam-malam bimbingan saya. Oh iya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pernah saya Saif dari Angkatan 2017, kebetulan kemarin TSE saya juga mengenai short connection, jadi ini gambaran besarnya tentang short connection sendiri sebenarnya, simpelnya simpelnya begini teman-teman, jadikan ketika kapal itu sedang sandar di pelabuhan yang berkegiatan seperti Bung Karmuat, Bung Karmuat itu memerlukan listrik yang digunakan untuk operasional selama sandar di pelabuhan. Nah, karena salah satu sumbernya itu dari mesin kapal sendiri, yakni auxiliary engine. karena auxiliary engine ini mengeluarkan emisi. Nah, sehingga dari peraturan yang ada tadi, di Indonesia pun sendiri itu sudah berusaha mengurang emisi dengan selesatnya di pelabuhan itu dengan penggunaan short connection. Seperti itu. penggantian auxiliary engine ini bisa disupply dari listrik dari darat. Nah, listrik dari darat ini itu biasanya juga disebut short connection ini. Atau kalau nggak salah ada sebutan lain, tapi sebenarnya sama. Source side power atau apa itu. Nah, untuk gambaran besarnya itu, jadi listrik dari darat dari PLN sendiri itu nanti akan disalurkan ke pelabuhan itu lewatnya seperti gambar di sini. Itu kalau nggak salah, apa ya? Kioski. nanti dari kioski ini itu kan jadi listrik dari PLN ini kan dayanya kan berbeda. Itu disamakan terlebih dahulu melewati panel-panel kioski. Nah, lalu setelah itu intinya nanti disalurkan lagi ke port-port yang ada di Dermaga. Seperti yang ada di Dermaga mungkin di Tanjung Pera di Terminal Berlian Nilam nah dan yang ini kebetulan di Terminal Terlok Lamong seperti itu. Nah, jadi panel Dermaga yang ada di sisi Dermaga ini nanti disambungkan di di kapal melewat kabel nah ketika nanti listriknya itu listrik dari kapal itu dimatikan nanti listrik yang dibutuhkan kapal itu nanti disapai dari darat. Mungkin seperti itu gambaran umumnya. Terima kasih Mbak Nge. Terima kasih Saif. Lalu jalan lagi kayaknya ya. Wah, ini padahal penjelasannya singkat ternyata panjang juga ya. Ya, jadi teman-teman benar yang dijelaskan sama Mas Saif soal share connection jadi memang share connection itu teman-teman dia ini bukan hal sebenarnya dia itu bukan hal yang baru di dunia kepelabuhanan yang nggak baru-baru banget nggak lama-lama banget. Jadi benar juga jadi nama share connection ini tuh banyak jadi nggak satok di oh layanan ini nama share connection enggak jadi jangankan di luar negeri dan Indonesia antar Pelindo pun tuh namanya bisa beda jadi kalau di Pelindo Regional 3 itu kami nyebut layanan ini tuh share connection kalau di Pelindo Regional 2 itu nyebutnya STS Power Short to Stick Power mungkin itu tadi yang dimaksud sama Saif terus kalau dua negeri itu ada yang bilang ini Alternative Maritime Power ANT ada juga yang nyebut ini Shore Power ada yang nyebut ini Cold Ironing tapi intinya sama intinya yaitu share connection gitu sih kalau untuk gambaran umum tadi kan udah jelaskan juga secara teknis sama Saif jadi memang share connection ini teman-teman itu layanan yang menitiatkan listrik darat bagi kapal menggantikan peran dari mesin bantu kapal jadi kan teman-teman pasti udah udah tau lah kan ada pelajaran di Motulau pokoknya ada yang menjelaskan kayak di SISPER mesin kapal jadi kan ketika kapal sandar itu kan ada mesin di kapal yang nyala itu kan mesin bantu auxiliary engine-nya itu kan nyala fungsi dari mesin bantu ini nyala itu kan sebagai penyupai listrik di kapal jadi ketika kapal sandar itu teman-teman pasti kapal itu kan butuh listrik butuh buat nyalakan lampunya nyalakan AC-nya pompa gelas blower dan sebagainya kan gak mungkin kapal sandar gak ada listrik terus awak di kapal kepanasan AC-nya gak nyala masa kegelapan lampu gak nyala tentu kan ketika kapal sandar itu pasti butuh energi listrik untuk menyalakan kebutuhan kapal selama dia sandar nah biasanya memang yang menyuplai itu si mesin bantu mesin bantu nyala otomatis ada pembakaran BBM di sana sehingga tidak hanya menimbulkan suara dari mesin itu polisi suara tapi juga menyebabkan ada asap-asap gitu kan jadi teman-teman ketika misalnya main ke pelabuhan atau kulap-kelap pelabuhan teman-teman pasti kayak pernah denger ada suara mesin terus kayak ada asap-asap yang keluar dari cerobong kapal nah itu penyebabnya karena mesin bantu kapal itu nyala untuk memproduksi listrik yang ada di kapal nah ketika sebuah kapal itu memutuskan untuk memanfaatkan layanan ini teman-teman maka asap dan suara mesin itu akan hilang jadi makanya kenapa kok share connection ini itu sangat erat kaitannya dengan greenport karena layanan ini itu sangat membantu pelabuhan untuk menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan gitu sih kalau untuk gambaran umum cuman kalau untuk teknis kan tadi udah dijelaskan sama Saif ya luar biasa bagus Pak PA-nya mengerti ternyata Saif sampai cara tanjanya secara teknis oke kita lanjut ke manfaatnya ya teman-teman jadi kan sudah sempat disebut juga layanan ini itu kan yang nomor 6 sih membantu mengurangi emisi gas buang di wilayah pelabuhan dengan melakukan konversi BBM AE kapal menjadi elektrifikasi jadi memang kalau dari sisi pelabuhan itu memang ketika kapal itu memanfaatkan line answer connection manfaat yang didapatkan di pelabuhan ya ini mendukung program greenport karena mengurangi emisi gas buang terus manfaat lain yang bisa disambung-sambungkan itu kan ketika mesin itu mati ya teman-teman kalau misalnya menggunakan shortphone otomatisnya mesin bisa istirahat sehingga mengakibatkan lifetime dari mesin bantu itu bisa lebih lama karena kan mesin istirahat nggak kerja terus nggak rogi terus kan tapi ada waktu istirahat terus yang kedua ini sih yang paling istilahnya paling dalam tanda kutip itu sangat menarik lah bagi perusahaan pelayaran yaitu ketika kapal itu teman-teman memanfaatkan line answer connection mereka itu bisa menghemat biaya BBM kapal bisa menghemat shield cost mereka karena pun studi yang dilakukan itu sempat juga kami melakukan studi dengan ITS teknosains yang kebetulan dikerjakan sama Pak Hazlan dan tim itu memang perbandingan ketika kapal itu menggunakan mesin bantu atau menggunakan short connection ketika mereka istilahnya ingin men-supply listrik itu memang lebih murah ketika kapal itu menggunakan listrik dibandingkan mereka menggunakan BBM untuk menyalakan si mesin AE nah lalu yang ketiga itu dia mempercepat proses kegiatan bongkar maut kapal di pelabuhan hal ini gini teman-teman jadi contohnya itu ini bisa berlaku sangat berlaku di kapal yang non-peti kemas khususnya di kapal curah kering jadi seperti yang teman-teman tahu mesin ya entah itu mesin bantu mesin itu kan ada kapasitasnya teman-teman ya dan gak mungkin kapasitas mesin di kapal itu maksudnya bisa gede banget kecuali kapal itu gede nah ini contoh di lapangan jadi ada suatu kapal curah kering muatan pupuk jadi memang ketika kapal ini belum mengenai short connection waktu dari bongkar muat yang mereka perlukan itu sekitar 5-6 hari penyebabnya karena kapasitas dari mesin bantu yang ada di kapal itu tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan daya listrik dari alat bongkar muat mereka otomatis kan karena misal katakan kebutuhan dayanya itu katakan di seribu di seribu KFA di saladi seribu KW misal nah ternyata kapasitas di mesin AI-nya itu katakan cuman 400 x 2 cuman 800 otomatis kan cuman terpenuhi 80% aja kan nah ketika kapal si kapal curah kering ini itu sudah mengenal line answer connection otomatis kan daya listrik di darat itu kan pasti lebih besar daripada yang ada di mesin bantu jadi ketika kapal ini sudah menggunakan line answer connection akhirnya dari yang awalnya bongkar muat mereka itu 5-6 hari mereka itu bisa selesai di 3-4 hari aja jadi ada setting 1-2 hari dan ini kan otomatis selain pelayaran itu hemat di biaya BBM si pelayaran ini kan juga bisa hemat di biaya jasa kepala buhanannya kan maka dari itu manfaat 2 bulan yang saya koreksi ini tuh sebenarnya banyak banget teman-teman cuman yang memang saya sebutkan di sini tuh ada 6 ini yang intinya aja sih ini untuk mekanisme untuk mekanisme ya ini gambaran maksudnya line answer connection pada dasarnya menggantikan fungsi auxiliary engine atau mesin bantu kapal dengan listrik dari darat untuk menekan emisi gas buang di pelaguhan nah ini untuk kita mulai masuk ke line answer connection yang ada di Pelindo Regional 3 khususnya jadi di Pelindo Regional 3 sendiri teman-teman layanan ini tuh sudah mulai beroperasi itu sejak tahun 2018 dan hingga 2021 itu Pelindo Regional 3 itu terus melakukan pengembangan lokasi layanan di berbagai wilayahnya sehingga per 2021 kemarin itu total sudah ada 41 titik layanan jadi ada 19 titik itu di Jawa Timur ada 7 titik di Jawa Tengah 8 titik di Kalimantan dan juga 7 titik di Bali Nusa Tenggara nah terus kalau teman-teman perhatikan di bawah sini tuh ada tulisan dapat melayani kapal 50 Hz dan 60 Hz jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu jadi listrik itu ya teman-teman listrik itu punya frekuensi punya frekuensi jadi listriknya ada di Indonesia itu listriknya listrik PLN kita ini yang ada di rumah di kantor di gedung kuliah itu frekuensinya tuh di 50 Hz nah sedangkan kapal tuh gak gitu teman-teman kapal itu frekuensinya bergantung dari ya mesin yang dia bawa jadi ada yang ada yang 50 Hz ada yang 60 Hz jadi untuk melayani 60 Hz ini teman-teman ada fasilitas tambahan yang diperlukan jadi memang karena fasilitasnya besar PLN regional 3 ini ini belum istilahnya belum lah belum memasang fasilitas tambahan agar bisa melayani 60 Hz jadi kalau untuk di Jawa Timur sendiri yang bisa melayani kapal frekuensi 50 dan 60 Hz itu baru di Termatul Among kalau di Jawa Tengah ini sudah ada dua ada di PPKS sama di Pelaguan Tanjung Intan yang ada di Cilacap sisanya itu masih fasilitas yang bisa melayani 50 Hz aja karena memang rata-rata sih kapal-kapal domestik terutama yang masih kecil-kecil itu yang pernah kecil-kecil itu frekuensinya di 50 Hz yang kapal besar-besar itu baru rata-rata biasanya 60 Hz frekuensinya nah ini untuk gambaran layanan short connection yang ada di Pelaguan Regional 3 jadi kalau teman-teman melihat sendiri yang di sini untuk produksinya sendiri kan dari tahun dari tahun ke tahun itu kan meningkatnya beraktif ya kecuali 2021 ini ada penurunan lah cuma kan sedikit kan gak signifikan ini memuktikan teman-teman kalau misal layaran ini tuh memang dirasakan manfaatnya sama pelayaran jadi pelayaran-pelayaran ini ketika italnya mereka tuh sudah merasakan lah manfaat dari linker connection terutama dari sisi penghematan biaya tuh mereka pasti akan pakai terus jadi ini bisa dilihat kan yang awalnya tuh di 2018 itu cuma di 48 ribu KWH jadi satuannya KWH ya listriknya sampai di 2021 itu sudah menginjak 2 juta 2 juta KWH jadi kan peningkatan tuh sangat signifikan ya dalam 4 tahun belakang terus untuk jenis kapalnya sebenarnya jenis kapal apapun tuh bisa melayani ini selama ada mesinnya ya teman-teman kalau teman-teman ya gak bisa karena gak ada mesinnya jadi kapal yang sudah istilahnya merasakan atau pernah pernah dilayani share connection itu kalau di Peliudeginal 3 itu ada kapal curah kering kapal peti kemas kapal tunda dan juga kapal ini bukan iah iah yang kapal gede itu bukan ya teman-teman tapi kayak mini iah gitu yang ada di Benoa jadi kalau teman-teman bisa lihat di Benoa tuh kayak ada kapal-kapal kecil nah itu beberapa kapalnya juga sempat sampai sekarang itu dilayani share connection kalau untuk mitranya sendiri teman-teman 4 perusahaan peti kemas besar skill tema tanto meratus itu pasti pasti udah pernah pakai share connection kalau untuk curah kering ini kami ada kerjasama sama PT Pilok PT Pilok ini pupuk Indonesia Logistik jadi anak usaha pupuk Indonesia jadi semua kapal milik si pupuk Indonesia ini itu sudah menggunakan lain yang share connection lalu untuk kapal tundainya itu ada di kita melayani kapal clean and marine service yang juga merupakan bagian dari Pelo Group terus ini ada ya kapal mini iah ini ada salah satu perusahaan lah di Bali itu Asia Pasifik lalu peti kemas selain 4 perusahaan gede itu juga ada PT Timur Asli Laut jadi PT Timur Asli Laut ini adalah perusahaan pelayaran yang jadi rutenya fokusnya itu di Surabaya Mau Mere dan sekitarnya gitu nah ini gambaran dari layout fasilitas share connection yang ada di Terminal Teluk Lamong teman-teman jadi kan tadi udah sempat saya singgung di awal kalau satu-satunya fasilitas share connection terlengkap di Surabaya bahkan di Jawa Timur itu ada di Terminal Teluk Lamong apa yang bikin beda karena fasilitas di Terminal Teluk Lamong itu teman-teman ini bisa melayani kapal 50 dan juga 60 Hz kenapa kok bisa gini karena ada tambahan fasilitas tambahan fasilitas yang saya sembuh tadi itu namanya kita nyebutnya frequency converters atau converter frekuensi yang mana masing-masing frekuensi converter ini ada kapasitas intinya intinya teman-teman di Terminal Teluk Lamong ini itu dayanya itu bisa sampai 250 kVA dikali 4.000 kVA 1.000 kVA itu setara apa setara 1.000 kW untuk di Terminal Teluk Lamong gitu jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri kan di Terminal Teluk Lamong itu kan ada Terminal Peti Kemas ada Terminal Curah Kering Terminal Peti Kemasnya itu kami ada 6 titik jadi 3 di Bermaga Internasional 3 di Bermaga Domestik nah lalu untuk di Curah Kering sendiri itu kami ada 2 titik yang mana memang masing-masingnya itu ada maksudnya ini fasilitasnya dayanya itu sampai sampai 500 kW jadi ini itu adalah apa ya bukan prosedur juga lebih ke tahapan yang biasanya kami PT Legi itu lakukan dengan perusahaan pelayaran sebelum kapal itu sebelum kapal itu dilanir rutin oleh Share Connection jadi memang tahapan-tahapan itu tahapan umum jadi pertama kami itu ya meeting kayak perkenalan perkenalan layanan ke perusahaan pelayaran manfaatnya apa sama seperti yang kita lakukan ini cuman memang fokusnya lebih ke arah komersialisasi lalu nanti dari diskusi meeting ini nanti kami baru melakukan joint inspection joint inspection itu inspeksi ke kapal bersama dimana ini penting banget yang tahap ini sangat-sangat penting very-very important kenapa? karena kan tadi ini kan teman-teman kapal itu kan listriknya kapal itu kan listriknya frekuensinya itu kan bisa 50 Hz bisa 60 Hz teman-teman tahu kapal ini 50 Hz atau 60 Hz itu susah banget nyari-nya di internet bahkan nggak ada jadi memang kita untuk tahu frekuensi kapal itu kita harus banyak posan pelayangnya langsung atau kita lihat partikularnya atau kita harus langsung turun ke lapangan jadi tujuan dari inspeksi ini itu untuk mengetahui kira-kira spesifikasi listrik kapal itu gimana sih frekuensinya berapa kebutuhan daya listriknya itu berapa lokasi panel shore connection kapalnya itu berapa terus kira-kira teknis pemasangannya bagaimana dan tambahan setiap kapal itu teman-teman pasti punya panel shore connection pasti punya panel shore connection jadi sebetulnya di dunia galangan itu shore connection itu bukan hal yang baru jadi ketika kapal docking itu teman-teman kapal itu juga dilayani shore connection teman-teman cuman memang dayanya tidak akan sebetulnya ketika kapal sandar karena biasanya kalau misalnya kapal docking terus itu dilayani shore connection itu biasanya cuman untuk penerangan dan emergensi aja jadi kan memang ada beberapa hal beberapa peralatan di kapalnya gak boleh mati sama sekali karena fungsi dari panel shore connection di galangan itu ya untuk itu gitu sih jadi teman-teman perlu ingat di setiap kapal itu ada panel shore connection cuman kapasitasnya tidak sebesar atau tidak mungkin lebih besar dari kebutuhan daya penerangan lampu dan sebagainya ini nanti karena rap kaitannya sama tantangan yang dihadapi dari layanan ini nah setelah nanti ini teman-teman kita melakukan inspeksi kapal kita udah tau kebutuhan listriknya berapa sekuensi listriknya berapa secara masing nanti gimana nanti kita biasanya itu uji coba uji coba ke kapal nanti dari uji coba setelah selesai nanti kita akan meeting lagi sama perusahaan pelayanan ataupun milik kapal terus kira apa yang perlu diperbaiki terus apa kira-kira nanti ke depannya ini kerjasamanya bagaimana dan setaiknya itu sih untuk tahapan maksudnya pengenalan shore connection ini ke pelayanan nah untuk kendala jadi untuk kendalanya itu banyak banget teman-teman seperti share connection ini kan gini teman-teman jadi share connection ini memang bukan layanan yang baru-baru banget tapi juga gak lama-lama banget dan khusus dan terutama untuk kapal kapal non-peti kemas banyak yang belum tahu soal layanan ini jadi memang tantangannya itu bagaimana kami itu memperkenalkan layanan ini dan berusaha meyakinkan pemilik kapal ataupun istilahnya business maker dari satu kapal itu agar bagaimana mereka itu mau lah untuk mulai memanfaatkan layanan share connection nah di kendala-kendala yang saya tulis di depan ini teman-teman itu sebenarnya lebih banyak ke teknisnya seperti contoh yang nomor satu populasi kapal yang beroperasi saat ini lebih banyak kapal yang berfrekuensi 60 hertz kenapa kok ditulis kayak gini karena memang istilahnya itu kayak hampir sudah banyak kapal 50 hertz itu yang kami layani dan ternyata ketika kami lebih dalam lagi itu ternyata kok ternyata kapal 60 hertz ini juga gak kalah banyak sama kapal 50 hertz sedangkan fasilitas yang ada itu kan mayoritas itu masih hanya bisa melayani 50 hertz terus nah yang ketiga ini kapal dengan frekuensi 60 hertz memerlukan modifikasi panel untuk mengakomodir kebutuhan daya yang besar dibanding kapal 50 hertz nah tadi kan saya sempat bilang panel share connection kapal itu pasti ada di kapal cuma yang jadi kendala adalah kapasitas dari panel itu jadi kapal curah kering yang sempat saya ceritakan di awal itu ya teman-teman yang akhirnya ketika melayani share connection dia itu bongkar panel lebih cepat itu karena sebetulnya kami telah melakukan modifikasi panel yang ada di kapal jadi yang awalnya panel itu kapasitasnya itu gini contohnya gini deh misalnya kita di cost atau misalnya kita di rumah katakan listrik atau daya listrik cost kita atau rumah kita itu cuma 1300 PA terus teman-teman itu gak tahu soal itu teman-teman sok mide aja kayak aku mau beli microwave terus aku mau pasang AC ketika teman-teman nyalakan microwave atau AC atau air fryer atau steamer yang daya listriknya gede bersamaan otomatis kan nanti listrik yang di cost di rumah itu kan pasti glek nah itu sama teman-teman kayak gini jadi ketika panel share connection itu yang kapasitasnya kecil itu kita paksa untuk kita aliri listrik yang dayanya besar dari darat otomatis kapal itu akan jeglek bahasanya kalau kita nyebutnya nge-trip maka dari itu untuk menghindari kejadian trip itu kejadian jeglek itu kapal itu perlu dilakukan modifikasi agar panel yang ada di kapal ini itu bisa memodifikasi bisa mengakomodir kebutuhan daya listrik kapal yang besar apalagi yang perlu tahu nomor 7 ini perlu kapal-kapal tanpa dikemas yang beroperasi didominasi oleh kapal tidak tetap atau tramper nah dia juga jadi kendara teman-teman jadi kapal-kapal non-peti kemas itu mungkin nanti Pak Hazan mungkin nanti bisa meralat saya kalau misalnya saya salah jadi kapal-kapal non-peti kemas itu rata-rata dia itu tramper teman-teman jarang banget kapal non-peti kemas itu liner sedangkan teman-teman ketika kapal-kapal yang non-peti kemas kapal-kapal curah tersebut ini kalau nggak dimodif pelayar itu justru tidak akan mendapatkan efisiensi dari layanan ini nah tapi kalau misal kapal ini nggak dimodif ya ya gimana ya nggak bisa gitu jadi nomor tujuh ini juga salah satu tantangan yang jujur ya itu berat juga buat kami mengembangkan layanan ini terus kayaknya nomor enam yang juga perlu sih dijelaskan belum ada regulasi yang mewajibkan setiap kapal yang sandar harus memanfaatkan layanan jadi memang regulasi terkait share connection itu belum ada kalau terkait greenport sudah ada kan tadi di awal ya teman-teman yang belum ada itu khusus terkait share connection jadi dengan belum adanya regulasi ini teman-teman itu juga membuat kami itu sebagai operator itu juga susah istilahnya mengenalkan atau meyakinkan perusahaan para itu untuk memanfaatkan layanan ini karena memang untuk masalah teknis itu banyak lah masalah teknis dan sebagainya terus juga kami tuh layanan ini lebih tepatnya itu musuh bukan musuh saingan dari layanan ini itu adalah BBM BBM yang istilahnya yang dibutuhkan mesin bantu untuk menghasilkan listrik jadi waktu COVID kemarin waktu COVID kemarin ketika harga minyak mentah dunia itu sangat turun ya teman-teman itu bahkan di Termatruk Lamong dalam satu tahun itu gak ada pelayanan karena saking murahnya minyak saat itu sampai-sampai pelayanan itu bilang aku nih loh lebih murah pakai BBM pakai AECU ini daripada menggunakan listrik karena kan listrik PLN harganya sebegitu aja kan sedangkan harga minyak turun tapi listrik PLN segitu-sebegitu aja otomatis kan bergening posisinya kan berubah jadi yang lebih kuat saat itu ya tentu yang si BBM dibandingkan dengan listrik untuk solusi solusi memang solusinya kalau yang paling ini sih paling paling istilahnya paling akan sangat membantu ya kalau misalnya ada regulasi dari pemerintah dan memang kebetulan sore ini pagi ini barusan setengah 10 tadi itu sebetulnya ada meeting dengan Kementerian Perhubungan jadi Kementerian Perhubungan itu sekarang lagi meeting dengan beberapa terminal beberapa pelabuhan terus beberapa perusahaan yang terkait share connection ini karena mereka ingin membahas lebih dalam sih soal share connection soal perhitungan dan sebagainya karena memang sebetulnya dari pemerintah kita sendiri itu itulah sedang menggodok lah regulasi terkait share connection ini memang cuman hingga saat ini belum ya belum ketok palu belum keluar gitu sih oh oke ini terakhir ya teman-teman sebelum saya tutup saya ada video untuk menggambarkan layanan short connection sebentar ini satu menit aja ya mungkin ini sebagai penutup apa sudah terlihat ya ini sudah Pak silahkan dicoba suaranya oke sudah terlihat ya Pak short connection atau penyediaan listrik darat merupakan segmen bisnis unggulan PT. Lamong Energi Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 2019 layanan ini menyediakan sambungan listrik darat bagi kapal saat melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan atau terminal saat ini layanan short connection telah tersedia sebanyak 41 titik di wilayah regional 3 PT. Pelabuhan Indonesia Persero yang tersebar mulai dari Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Bali dan Nusa Tenggara Layanan short connection dapat dimanfaatkan oleh kapal dengan frekuensi 50 Hz dan 60 Hz baik untuk kapal general cargo kapal putih kemas kapal curah kering kapal tunda serta kapal ya Pelui layanan short connection pemilik kapal akan memperoleh efisiensi biaya sebesar 30 hingga 40% dari efisiensi penggunaan bahan bakar saat kapal standar dan berkegiatan di pelabuhan atau terminal Di samping itu layanan short connection juga dapat meningkatkan lifetime dari mesin bantu kapal serta menurunkan frekuensi pemeliharaan dari mesin bantu kapal Bagi pelabuhan atau terminal sendiri layanan short connection akan membantu menciptakan pelabuhan yang ramah lingkungan atau greenport melalui pengurangan emisi gas buang kapal saat sandar serta pengurangan polusi suara dari mesin kapal saat sandar dan berkegiatan saya rasa itu aja dari saya soal short connection saya kembalikan ke Pak Hasan baik terima kasih Farah untuk presentasi yang disampaikan sangat lengkap presentasinya keren itu bisa menginspirasi buat teman-teman mahasiswa kalau misalnya menyampaikan atau menyiapkan presentasi bisa seperti itu terima kasih terima kasih Farah kita lanjutkan ke negasumber yang kedua tidak kalah keren pastinya Mbak Marita Mbak Marita sudah siap? sudah muncul ya Pak Hasan ya bisa di slide show oke silahkan silahkan sampai tambahan pas-pasnya sebelumnya maaf teman-teman kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu karena di belakang kantor Bima itu ada workshop baru yang di sana kegiatan dirinya adalah pemeliharaan jadi maaf kalau misalnya berisik ada suara atau suara engine yang bunyi ya oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hasan dan Bu Titi yang telah mendengar saya kesempatan untuk sharing sedikit ilmu dan sedikit pengalaman yang saya punya kepada teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Marita saya angkatan 2015 di Transuga lulus tahun 2019 September bisuda bareng sama Farah tapi kita bisudanya masih di gedung lama jadi kita itu belum merasakan rasanya punya gedung sendiri punya kuliah di gedung baru tapi syukur sebuah kebanggaan transportasi laut puluh tahun sudah punya gedung sendiri yang luar biasa oke sebelum masuk ke slide ke pemaparan saya mau memperlihatkan video sebentar aja terkait dengan kegiatan apa sih yang dilakukan oleh perusahaan tempat saya bekerja tadi oke sang surya hadir menyajikan harapan pada kehidupan kehidupan yang secara tak akan berubah dalam agak kecermatan membaca berbual sodak lain terus bergerak maju agar kita melancarkan segala harapan perubahan akan membuka kesempatan untuk menjadikan hidup kita lebih berbahaya bagikan kerjasama adalah hal utama yang selalu kamu terapkan dalam melayani Anda bersama-sama bekerja dengan sekenap hati untuk bisa berbagi dan berkontribusi meski berasal dari beragam latar belakang kami mau menjadikan tujuan yang sama yang menggantikan untuk dikirimkan dengan PT Berkari Industri Mesin Agar atau PT BIMA adalah anak besar dari PT Berlindung Jasa Terminal Indonesia yang juga bagian dari PT 23 tertinggi pada tahun 2015 semua PT rumah bergerak di bidang pembiharaan yang menyediakan suku jadar peralatan kepelaburanan ini lebih dari itu kami memperkenalkan seluruh pembelian masinitas kepelaburanan baik dalam bidang mekanial elektrika dan sikil dengan demikian kami siap meningkatkan kapasitas diri menjadi perusahaan dengan potong total engineering services komitmen berkumpulan governance terus diterapkan melalui prinsip transparansi akuntabilitas tanggung jawab independensi dan keterbukaan dengan melaksanakan taturan perundangan kebijakan dan pedoman selamat dan kerja penerapan prinsip tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan penghasilan usaha secara etis legal dan berkira-kira tersebaratnya jaringan layan 16 jalan dan diperkuat dengan 756 profesional personik di seluruh klosok nusantara membuatkan percaya bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan penerjaya bersinergi dan mengelembangkan kepentingan bersama agar kami bisa bertumbuh bersama kebutuhan pelanggan PT 5 layan di seluruh pemeliharaan alat berat tersebar di wilayah Pelidon di Gagro kami berdedikasi untuk menjadi perusahaan yang dapat memberi solusi terbaik mencucupi kerjasama dan mencabai tujuan bersama kami berdekat mempersembahkan pelayanan yang terbaik demi menciptakan manfaat untuk seluruh stakeholders dengan secara matang mempersiapkan segala kebutuhan pemeliharaan dan secara berkala melakukan inspeksi demi kesempurnaan alat PT 5 mempersembahkan sayang kemisnis infrastruktur sipil ke pelaburan seperti bidang konsultasi perencanaan peluru pelayanan dan perbaikan infrastruktur sipil dan lap seperti perbaikan termaga tahun termaga serta pengurutan dengan integritas dan totalitas serta keterbukaan untuk bisa menjawab seluruh kebutuhan pelaga kami menjalankan tugas dan agung jawab dengan sepenuh hati selalu menjadi terdepan dan proaktif dalam memberikan solusi terbaik lewat semangat kerja yang bersinerik milita dan perintegritas menegukan PT 5 untuk selalu menjadi lebih baik kompetensi dan kinerja berkualitas tinggi menjadi inti sekaligus identitas PT 5 yang senantiasa totalitas memberikan yang terbaik sebagai solusi total engineering services guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan PT 5 sendiri telah dilengkapi dengan sertifikasi ISO 9001 dan 45001 serta bukti pengakuan format tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana sertifikat badan usaha jasa konstruksi SBUJK kepercayaan yang diberikan kepada PT 5 membuat kami tidak akan berhenti untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan inovasi kamu akan terus maju bergerak bersama bersinergi memberikan nilai lebih demi kehidupan yang lebih baik PT 5 your engineering solutions jadi yang tadi adalah cutikan company profile dari PT 5 PT 5 itu sendiri adalah suatu perusahaan di bawah naungan dari PT Pelabuhan Indonesia regional 3 dulu sekarang sudah di-merge menjadi satu yaitu PT Pelabuhan Indonesia saat ini statusnya masih belum jelas karena masih proses penyusunan apakah PT Bima nanti akan menjadi cucu atau cicit dari PT Pelindo itu semua masih dalam proses pengelodokan tapi sebelumnya eksistinya adalah PT Bima sebagai cucu dari PT Pelabuhan Indonesia dan anak dari PT BGTI PT Bima itu merupakan perusahaan baru yang lebih lebih dulu terbentuknya sitrans daripada PT Bima jadi kami itu berdiri tahun 2015 baru sekitar 7 tahun ini awalnya kita dulus cuma pengadaan park saja jadi perusahaannya cuma jualan sperpat-sperpat alat-alat berat sedangkan pemeliharaannya itu dipegang oleh perusahaan lain perusahaan existing yang sebelumnya melihara kemudian tahun kedua PT Bima itu berkembang dan merambah ke dunia pemeliharaan jadi belum semua site atau belum semua cabang PT Perindo itu diserahkan kepada PT Bima namun hanya sebagian sebesar 50% pemeliharaannya diserahkan oleh PT Bima kemudian tahun ketiga PT Bima itu tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mekanis dan elektrikal tapi mengerjakan pekerjaan yang bersifat sipil proyek-proyek sipil seperti pembenaran atau pembetulan maintenance vendor bolar yang ada di Bermaga itu semua sudah masuk ke PT Bima kemudian pada tahun keempat PT Bima sudah mengembangkan mengembangkan sistemnya yaitu integrasi sistem jadi hal ini dilakukan untuk meminimalisir error yang terjadi ketika proses semua hal yang berkaitan dengan administrasi tahun keempat tahun kelima PT Bima itu sudah mulai mengembangkan lagi yaitu di bidang proyek Merring dan tahun ke-6 tahun 2021 PT Bima itu memberikan inovasi kami inovasi baru dimana kita sebagai cucu atau berada di bawah ngawangan BUMN memberikan inovasi dan solusi kepada induk kami atau kepada pelindo yang terkait dengan filtrasi dan kemasin kita tahu bahwa pemerintah itu sudah menggalakkan bahan bakar B30 dimana bahan bakar ini memberikan dampak atau sisi negatifnya terhadap engine dimana bahan bakar ini tuh mudah mudah menghasilkan kontaminan di dalam engine jadi dia itu mudah mengental mudah menghasilkan seperti lumpur-lumpur di dalam tangki yang mengakibatkan dia itu mudah menyumbat ke saluran-saluran fuel lainnya nah disini PT Dima memberikan solusi yaitu filtrasi dan flasting untuk mencegah atau meminimalisir terjadi kerusakan akibat bahan bakar B30 oke yang adalah perkenalan singkat tentang PT Dima di singkat angkat selanjutnya terkait saya akan menjelaskan dikit terkait alur proses pelabuanan sebelum kita masuk ke proses pemeliharaan peralatan jadi mungkin di mata perkuliahan ya sudah dijelaskan terkait tiga step atau tiga kegiatan utama yang ada di kepelabuanan yang pertama adalah CV Dooring terkait bongkar dan muat muat kargo dari kapal kepelabuan begitu juga sebaliknya kemudian ada proses kargo dooring di mana muatan ini yang dari dermaga dibawa ke lapangan penumpukan atau ke warehouse dan yang terakhir adalah proses resiting dan delivery sebenarnya apa sih yang PTB melakukan dalam rantai proses kepelabuan ini yaitu menjaga alat-alat yang digunakan alat-alat kargo dooring alat-alat tip dooring alat-alat resisi dan delivery itu tetap bisa beroperasi all time itu yang kami lakukan jadi memaintain dan merepair alat-alat ini sehingga kita bisa memberikan kita bisa mensupport layanan kepelabuhan secara optimal ini adalah wilayah kerja PT Bima PT Bima itu terbagi menjadi tiga regional sesuai dengan pembagian regional dari PT Pelabuhan Indonesia tiga dulu-nya yaitu ada regional Kalimantan disini kita punya empat cabang pemeliharaan yaitu Banjarmasin Terminal Petik Mas Banjarmasin kedua ada Pelabuhan Huni Harjo yang di Kumai kemudian Batu Licim di Kota Baru dan Pelabuhan Bagendang yang ada di Tampit disana itu kita punya tim jadi satu tim itu memelihara satu cabang kalau kita menyebutnya tim itu adalah satu site jadi satu tim site itu mengerjakan satu cabang yang ada di under pelindung kemudian ada di regional Jawa Tengah itu ada tiga site kita Jawa Timur itu ada regional Jawa Timur dan ada anak perusahaannya kita juga memaintain selain pelindonya kita juga memaintain anak pelindonya yaitu Berlian Teluk Lambang dan yang paling baru adalah Terminal Petik Mas Surabaya kemudian ada tujuh pelabuhan yang ada di regional Bayu Nusta disini ada kurva terkait jumlah alat yang kami pelihara dari tahun ke tahun meningkat kenapa adanya peningkatan karena dulu awalnya awal-awal BIMA terbentuk itu tidak 100% pemeliharaan diserahkan kepada BIMA jadi pelindo itu masih melakukan pemeliharanya sendiri nah tahun 2022 keseluruhan pelindo 3 pelindo regional 3 itu sudah pemeliharaannya sudah diserahkan kepada PT BIMA jadi semua all cabang sudah maintained by PT BIMA kita sudah memaintain ada 19 site dan dulu waktu di video tadi kan ada sekitar 700an pekerja sekarang PT BIMA berkaitan penambahan site kita sudah mempekerjakan sekitar 1000 pekerja yang tersebar di seluruh cabang regional ini merupakan alat-alat yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia beserta anak dan cucu perusahaannya ada 31 unit container cream jadi container cream ini adalah alat yang dipunusikan untuk kegiatan stevedoring untuk kemampuan perikemas kemudian ada RTG RTG ini sekarang sudah terbagi menjadi dua yaitu ada yang automatic ada yang manual manual ini jadi kalau automatic itu tidak ada personil yang langsung mengendarai si RTG jadi ada apa ya kalau menyebutnya adalah operaturnya itu ada di ruangan terpisah gitu jadi operasionalnya secara jarak jauh kalau HMC di sini juga banyak modelnya ada HPC ada HMC fungsinya juga sama yaitu untuk kegiatan stevedoring bongkar muat tapi untuk kemuatan general cargo atau curah kering kemudian ada RS atau risk packer ini diletakkan di lapangan penungkukan ukurannya kalau RS itu ukurannya satu general 45 ton yaitu ada 41 unit yang tersamper di seluruh regional 3 kemudian ada side loader fungsinya sama seperti RS dan ada fog lift kalau fog lift ini ukurannya juga beraneka ragam mulai dari yang 2,5 ton yang kecil yang bisa masuk ke dalam kontainer ada juga yang muatannya hingga 45 ton kemudian ada CTT atau combine terminal traktor ini adalah semacam head track yang dikembangkan atau yang digunakan oleh saat ini hanya TTL aja yang menggunakan karena mengusung tema greenport kemudian anex grab ini sebagai alat bantu bomper muatnya dan ada hopper serta 323 unit lainnya semua unit ini sudah maintain under PT 5 kemudian kita masuk ke materi terkait pemeliharaan peralatan jadi kalau di perusahaan pemeliharaan yang di ukuran keberhasilannya itu adalah terkait availability alat jadi seberapa persen alat itu siap untuk digunakan nah semua jenis maintenance ini tujuannya hanya availability alat maintenance itu sendiri terbagi menjadi tiga kalau di kami itu ada preventive maintenance ada corrective maintenance dan ada trickdown maintenance PM atau preventive maintenance ini adalah perawat pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulan perusahaan jadi daily check atau kegiatan-kegiatan pengeliharaan dan perawatan yang dilakukan sebelum kita menemukan adanya perusahaan jadi alat itu dalam kondisi yang bagus kita tiap hari mengecek jadi kalau PT BIMA itu punya list list apa saja yang harus di check entah itu oil entah itu filter entah itu engine itu kita ada listnya jadi day one itu list apa saja yang harus di check untuk kegiatan PM ini ada selain di unit preventing maintenance itu juga terbagi menjadi empat yang lainnya yaitu ada PM 250 jam 500 jam dan 1000 jam serta 2000 jam di alat-alat berat kalau di mobil itu mudahnya adalah terkait kilometer jadi misalnya setiap 250 kilometer mobil harus ganti oil engine atau setiap 500 kilometer mobil harus ganti filter oli filter filter lain-lain serta ganti oil metik nah kalau di alat-alat berat aspek pengukurannya itu adalah jam jadi kami menyebutnya EHRM itu adalah durasi alat tersebut melakukan pekerjaan nah PM ini mengacu pada setiap 250 jam alat itu harus dilakukan pengecekan atau penggantian beberapa part disini sudah saya menemiskan bahwa PM 250 jam itu kita mengganti beberapa part simple seperti filter-filter simple dan pengisian oil-oil yang simple nah pada tahap 500 jam itu seluruh PM yang ada 250 jam itu dilakukan ditambah lagi terkait oil-oil yang lebih spesifik dan filter yang lebih spesifik kemudian di 1000 jam seluruh kegiatan di 500 jam itu ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih generalnya lebih besar lagi seperti misalnya penggantian rotator motor dan lain-lain kemudian di PM yang 2000 jam ini adalah PM yang paling besar dimana pengerjaannya itu bisa sampai satu hari dan dikerjakan oleh empat orang itu seluruh kegiatan yang ada di PM 1000 jam dan beberapa tambahan kegiatan lainnya nah ini adalah upaya kami untuk mengurangi atau menekan tingkat kerusakan awat ketika awat itu sudah beroperasi selanjutnya maintenance yang kedua adalah corrective maintenance ini adalah perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan atau kerusakan yang ditemukan jadi ketika kita melakukan daily check atau ketika kita melakukan PM itu kita check all conditions you need nah saat melakukan pengecekan itu beberapa teknisi atau engineer kita itu menemukan beberapa potensi kerusakan atau beberapa alat yang mungkin sebulan atau dua bulan lagi akan terjadinya kerusakan kami ketika menemukan kondisi seperti itu kami akan memberikan usulan kepada pemilik alat dalam hal ini adalah pelindung bahwa kondisi alat misalnya adalah CC itu hidroliknya contohnya adalah hidroliknya kondisinya 90% dan akan mengalami kerusakan dalam kurun waktu dua bulan itu kita ajukan entah disetujui atau tidak itu sensera pihak ister karena terkendalanya adalah mungkin ketersediaan part dan harga part yang relatif lebih mahal itu menjadi bahan penimbangan dari PT Pelindo untuk memutuskan apakah perlu atau tidak perlu dilakukan pengantian kemudian yang terakhir adalah breakdown maintenance jadi meskipun alat itu sudah di PM dan sudah di CM ada beberapa tragedi atau beberapa insiden yang mengakibatkan alat itu berhenti atau alat itu break down rusak cara mendadak contoh simpelnya adalah terkait ban kita selalu melakukan pengecekan ban tapi pada suatu begitah ban itu tiba-tiba sobek dan tiba-tiba meletak di dia nah itu karena berada di luar lift PM dan lift CM itu bisa masuk ke breakdown maintenance jadi kegiatan pemeliharaan atau repair yang dilakukan setelah alat itu mengalami kerusakan gitu jadi seluruh kegiatan pemeliharaan ini tujuannya cuma satu yaitu terkait availability alat itu kesiapan alat untuk melakukan kegiatannya ini adalah contoh report dari tim kami yang ada di lapangan tentang kesiapan alat ini contohnya adalah ini contohnya adalah ada LC LC itu adalah loving cream yang ada di termina labusan tanjung emas ini vendor pemeliharannya adalah TT5 kemudian utilisasi ini adalah penggunaan alat tersebut jadi seberapa persen alat tersebut digunakan dari 100% jadi kalau di sini itu 17,34 itu berarti 17,34% alat ini digunakan dari 100% kesiapannya kemudian ini adalah availability kita yaitu 99,06% jadi alat tersebut sebesar 99,06% itu setiap untuk digunakan kemudian ini ada IDLE IDLE ini adalah alat yang tidak digunakan alat itu nganggur kemudian jam tersendianya adalah 744 jam itu 31 hari jam operasinya dia itu 129 kemudian jam PM jam PM ini adalah jam dia melakukan preventive maintenance itu ada 7 jam ini jam breakdownnya di sini 0 karena kita sudah melakukan PM memaksimalkan PM jadi breakdownnya 0 kemudian jumlah breakdownnya ada 0 MPPR ini adalah rata-rata alat tersebut di maintain atau di PM itu ada 7 jam ada 2 jam kemudian HM engine ini adalah catatan kilometernya dia tapi kalau dialatkan catatan jam jam dia beroperasi di sini 19.800 kemudian ada contoh lainnya di terminal Banjarmasin ini ada head rack di sini catatan HRM ini juga lumayan rendah ini adalah catatan HRM per bulan jadi 1 bulan head rack 1 itu bekerja sebanyak 49 jam head rack 2 71 jam head rack 3 389 jam sedangkan utilisasinya ini yang head rack 1 dan head rack 2 rendah yang head 3 sampai ke bawah itu lumayan tinggi yaitu 52 jam ke atas kemudian availability kita berada di atas 90% semua ini ada 2 unit alat yang availability utilisasinya rendah yaitu head rack 12 dan head rack nomor 13 itu dikarenakan adanya perbaikan khusus atau service khusus ini contohnya adalah top overall ranging jadi semua alat yang ada di pelabuhan itu wajib melakukan overall setiap 15 jam untuk top dan jeneral untuk 25 ribu jadi setiap tercapainya utilisasi itu alat itu berhenti sekitar 1 sekitar 3 sampai 4 minggu untuk melakukan overhaul ini alasan kenapa ada head rack 13 utilisasinya dia 0 karena memang 1 bulan dia tidak jadi sekian mungkin pengaparan dari saya terima kasih dan selamat siang terima kasih Pak Hasan Marita terima kasih untuk presentasi yang disampaikan dua narasumber kita telah menyaksikan presentasinya jadi kita bisa lanjut untuk diskusi jadi saya lihat beberapa alumni dari angkatan 2015 ke setiap berhampung saya ingin menyapa selamat siang semuanya sehat-sehat semuanya dari teman-teman alumni dari angkatan 2015 sepertinya kangen sama Farah sama Kahima kemudian ada siapa dari Hanif ada Fang ada Bayu ada ya ada Bayu banyak beberapa saya lihat lainnya ada Uliya juga sehat-sehat semuanya oke senang saya jumpa kalian tunggu nanti gelirat saya undang kelihatanmu baik kita lanjutkan ke sesi untuk diskusi dan tanya-jawab jadi untuk mahasiswa para mahasiswa apabila ingin memberikan pertanyaan atau diskusi silahkan sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman mahasiswa mungkin ada satu pertanyaan perwakilan dari mahasiswa yang saya tanyakan ke Marita dan Farah mungkin kalian bisa menceritakan bagaimana menurut kalian bekerja di sektor pelabuhan sebagai seorang perempuan apakah ada hal-hal yang menarik dan bagaimana kesempatan atau peluang untuk teman-teman nanti yang lulus mahasiswi berkisah bekerja di sektor pelabuhan dan satu lagi tadi Farah kan sempat mention kulab ya nah teman-teman di angkatan 2019 ini sayangnya mereka belum dapat kesempatan untuk kulab sama sekali dan jadi belum pernah melihat pelabuhan secara langsung mungkin karena kemarin faktor pandemi ini sedang diupayakan untuk kita bisa kuliah lapangan pertanyaan saya apakah sudah diperbolehkan untuk kuliah lapangan misalnya di Teluk Lamong atau di pelabuhan lain sepengetahuan kalian apakah sudah ada kegiatan ini sudah bisa untuk mulai dilaksanakan kembali sudah bisa menerima teman-teman mahasiswa untuk terpunjung itu dua pertanyaan yang mungkin kalian bisa untuk saya Marita dan Farah silahkan mungkin dari Farah dulu atau Marita dulu silahkan dari saya dulu mungkin Pak kasih Marita istirahat dulu Pak kayaknya iya Pak jadi yang pertama untuk pertanyaan pertama terkait inilah ya kayak kesan selama kerja di pelabuhan gitu ya Pak sebagai perempuan khususnya jadi sebenarnya juga susah susah menjelaskan jadi kan kalau misalnya teman-teman sudah pernah kuliah lapangan di pelabuhan gitu ya teman-teman terus melihat pelabuhan secara langsung sebenarnya rasanya itu ya mirip-mirip kayak gitu jadi enaknya kerja di pelabuhan itu teman-teman kita itu akan banyak memang tidak semua di sini cuman ada beberapa di situ yang memang setidaknya itu pastilah kita melakukan visitasi lapangan di pelabuhan jadi bagi teman-teman yang misalnya gak suka nih kerja yang cuma di hadapan laptop aja yang duduk di kantoran aja terus kayaknya kok suka dengan tantangan gitu ya kayaknya kerja di pelabuhan itu bisa sebagai salah satu opsi yang cocok lah bagi teman-teman yang tipenya seperti itu terus enaknya juga teman-teman kerja di pelabuhan ini jadi jadi beberapa kayaknya banyak sih banyak materi kuliah itu yang akhirnya kepake di dunia pekerjaan kalau misal di kasus saya sendiri itu paling manfaat ya memang pelajaran manajemen pelabuhan purple itu kepake banget sama yang terkait dengan ecotrans ecotek dua pokoknya dua bidang itu sih yang terkait pelabuhan sama yang terkait dengan ekonomi jadi di tempat saya di tim saya itu output pekerjaan kami itu biasanya berupa excel jadi kalau teman-teman belajar soal NPV IRR dan sebagainya itu itu saya pake sampe saya kerja dan itu sangat-sangat membantu karena istilahnya start saya dibandingkan sama teman-teman yang belum pernah mendapatkan pelajar itu tuh beda jauh keliatan banget sih keliatan banget kalau oh yang ini udah pernah belajar ini oh yang ini belum pernah itu sih enaknya itu sih terus yang kedua peluang kerja di pelabuhan jadi ini singkat cerita aja teman-teman jadi kebetulan saya masuk di Legi itu waktu itu memang lagi ada OPREC PT Legi yang memang di visinya tuh pengembangan bisnis dan komersial terus ini kayaknya juga banyak ini angkatan saya angkatan saya yang join-join ini juga pernah nyoba untuk daftar waktu itu cuman memang bukan rezekinya tapi rezeki saya ya jadi akhirnya saya yang keterima gitu ya Alhamdulillah ya untuk peluangnya sendiri ya teman-teman jujur ya teman-teman kalau misalnya ditanya kalau misalnya ada yang nanya ke saya eh kira-kira Pelindo kapan OPREC dan sebagainya itu jujur ini jujur aja saya buka-bukaan aja ya teman-teman saya nggak tahu juga saya sendiri pun tidak tahu kapan OPREC-nya karena kan apalagi Pelindo ini habis merger dan sebagainya jadi Pelindo itu sekarang fokusnya memang lagi memenahi tata kelola organisasinya cuman nanti mungkin Marita nanti bisa menjelaskan versinya dia ya kalau misalnya kesempatan untuk kerja di pelaburan itu sebenarnya ada cuman memang kayaknya kalau untuk OPREC untuk saat ini kayaknya memang belum ada ya kalau info yang saya terima ya dari dalam seperti itu itu sih Pak Hasar apa saya ada yang miss pertanyaannya Pak pelab pelab atau kerja sempatannya sudah dibuka belum ini sih Pak belum kami berkunjung ke pelaburan lagi saya tuh waktu itu kayaknya bulan kemarin atau beberapa minggu yang lalu itu emang ada kunjungan mahasiswa Pak cuman yang diteluk lamong ya Pak cuman saya nggak tahu apakah mereka ikut turjan ke lapangan atau enggak terus tambahan lagi Pak ya itu ada suatu kamput itu yang mereka tanda tangan MOU Pak sama perusahaan kami cuman kalau detail MOU-nya atau apa saya kurang paham sih Pak cuman universitas apa yang namanya itu ya Muhammadiyah kalau nggak salah Pak UMS Muhammadiyah Surabaya mungkin ya itu MOU sama perusahaan kami dan juga memang mahasiswanya kemarin juga sempat ke kantor kami ke Telolamong tapi kalau misal untuk kunjungan lapangan itu saya belum dapat info Pak nanti coba saya konfirmasikan lagi ke Telolamongnya oke Humasnya masih Pak Reka pernah dengar Pak Reka Pak Reka Pak Reka itu sekarang ini Pak Pak Reka di Pak Reka Komersial kalau nggak salah Pak udah bukan di Humas ya tapi masih ya coba saya tanya Pak Reka masih di TTL Pak masih Pak Reka masih di TTL oke oke terima kasih oke Pak dilanjutkan oleh Marita silahkan versinya Marita bagaimana sebenarnya hampir-hampir sama kayak Farah ya kalau rasanya kerja di dunia kepelabungan kayak gimana karena bener-bener nano-nano ada senangnya ada sedihnya sedihnya karena kalau cewek itu di kami itu jarang ditugaskan untuk mengunjungi lapangannya jadi cewek itu biasanya di bagian back office kita di bagian logistiknya atau di bagian pengembangannya itu lebih ke apa untuk ceweknya kalau yang untuk di front office-nya atau yang bagi pria-pria itu ya mereka akan langsung ke lapangan sebagai engineernya tapi potensi terkait potensi pekerjaan di pelabuhan itu menurut saya bener kata Farah tadi apalagi di perusahaan Kelindo ya after merger ini karena saat ini pun pegawainya atau SDM-nya itu masih belum duduk di semua jabatannya jadi masih masih agak semrawut ya istilahnya masih proses penyusunan sehingga untuk proses recruitment itu masih masih di awang-awang kalau bisa dibilang karena terakhir pelindo recruitment itu tahun 2015 tapi kalau untuk di anak cucunya itu masih kemungkinannya masih sangat-sangat besar karena anak cucunya itu saat ini sedang dalam proses pengembangan yang luar biasa jadi potensi pekerjaan yang ada di sana itu benar-benar luar biasa besar itu kalau dari sisi potensi pekerjaannya Pak Aitan kalau dari apa ya Pak Aitan jadi pertanyaannya kulap tadi sudah disampaikan oleh para sudah pernah ada lihat rombongan manusia yang datang kekundingan ke labuhan belum dalam jumlah yang cukup besar kalau terkait kuliah lapangan sepertinya sampai saat ini masih belum diperbolehkan karena kondisi COVID-19 sendiri kemudian dari segi sisi-nya juga Pak karena kalau ke lapangan itu biasanya izin langsung dari si pemilik alat atau pemilik lahan ini yaitu PT Bindu jadi kalau untuk PT Bima kita membuka sangat-sangat membuka untuk anak-anak magang karena anak-anak magang disini itu benar-benar banyak banget jadi mungkin teman-teman yang belum magang ada niatan bisa di PT Bima Pak itu sangat diperbolehkan bisa dicoba sangat berharap untuk bisa kuliah lapangan untuk oke kita terima kasih untuk Farah dan kita menjadi sesi pertanyaan jadi untuk mahasiswa teman-teman yang ingin bertanya atau dari angkatan 2015 ada pertanyaan juga silahkan bisa sharing silahkan untuk teman-teman mahasiswa di untuk mengajukan pertanyaan untuk menyiapkan salah teman-teman mahasiswa silahkan ada yang ditanyakan ya silahkan Dede silahkan Dede jangan ada konflik of interest ya terima kasih atas sempatannya saya Dede boleh dinyalakan kameranya Dede baik Pak oke saya mau lihat kemiripan saya pakai masker ya silahkan Dede oke 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 ya saya Dede dari angkatan CITAN 2019 mau tanya yang perihal share connection kan tadi kan katanya berdasarkan data selama Mbak Farah bekerja kan sebenarnya paling banyak sekarang itu kapal yang 60 perkencinya 60 perkencinya 60 hertz ya nah itu dan katanya yang bisa melayani tidak kejelasan 60 di pelabuhan itu hanya beberapa titik saja nah sebenarnya itu kenapa kok layanan STS power ini yang 60 hertz itu sedikit atau jarang gitu apakah ada kesulitan atau ya bagaimana pengennya disitu sebenarnya karena dari kendala yang ada itu menurut saya lebih cepat lebih mudah kalau dari pelabuhnya aja yang adaptasi dengan kapal debang kapalnya yang disesuaikan ya kayak gitu terima kasih oke terima kasih jadi silahkan terima kasih Dede ya pertanyaannya ya kayaknya tadi tidak mendengarkan dengan baik ya jadi jadi gini tadi kan sempat disinggung kenapa kok kan memang kapal itu ternyata ya sebenarnya kalau di Indonesia itu lebih banyak 50 hertz cuman yang kita temui yang kami temui selama beroperasi itu ternyata 60 hertz itu juga gak kalah banyak dan sedangkan fasilitas yang ada mayoritas di pelindung regional 3 itu baru bisa melayani kapal 50 hertz kenapa karena listrik di Indonesia itu 50 hertz kalau misal listrik PLN ini mau kita konversikan ke 60 hertz itu butuh fasilitas tambahan namanya itu frekuensi konverter nah fasilitas dari frekuensi konverter ini saya buka saja satu bijinya satu satu ya satu kan di detail ada 4 nih satu itu harganya 1,2 atau 1,5 miliar satu saja satu nah sedangkan satu biji frekuensi konverter itu kurang untuk memasuk kebutuhan daya dari kapal 60 hertz jadi minimal itu kalau bisa sediain dua karena kapal 60 hertz itu biasanya kebutuhan daya listriknya lebih besar jadi kan satu kotak itu kalau yang ada di Indonesia itu frekuensi konverter itu produksinya masih terbatas masih kayak cuma beberapa distributor yang punya dan satu kotak itu cuma bisa 250 kVA makanya tadi kan di papar itu tulisannya 250 apa kilovolt ampere terus apa ada empat karena memang satu kotak itu adanya cuma di 250 kVA sedangkan minimal itu kita butuhnya 500 kVA jadi butuh dua jadi bayangkan kalau misalnya setiap titik bahkan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang masih rugi-rugi itu kita invest senilai 3 miliar itu dirasa secara bisnis belum bisa belum dikatakan fitibel lah untuk direalisasikan investasi tersebut dari sini apakah terjawab saudara Dede iya Pak Hacan izin masuk iya sudah cukup jawab oke cuma ada penelan lagi Pak silahkan jadi kan dimanfaatnya itu bisa mempercepat proses mengkarmuat nah tapi di kendalanya itu juga ada karena proses mengkarmuat cepat maka waktu sandal kapal makin cepat terus akhirnya kayak tidak efisien nah itu ya saya bingungnya di situ maksudnya memang nanti kedepannya makin canggih makin cepat apakah nanti ya gak usah share connection aja gak visible ya itu terima kasih silahkan oke Pak Hacan terima kasih jadi gini jadi kalau berdasarkan studi yang pernah kami lakukan jadi efisiensi share connection ini baru kerasa ketika kapal itu dicolok kita juga diplug diplug itu ini diplug ya bukan lama sandal tapi diplugnya itu minimal di 6-8 jam ketika di bawah itu di bawah di bawah pluggingnya itu 6-8 jam BBM itu akan lebih efisien dibanding pakai listrik nah maksud yang tadi apa kalau misalkan kapal-kapal sekarang yang sandal itu lebih cepat itu kasusnya lebih kepeti kemas karena kepeti kemas itu kan alat bongkar muatnya itu kan udah pada canggih-canggih udah pada elektrifikasi dan sebagainya jadi ini contoh kayak di TPKS aja jadi seperti kemas marang kapal itu sandar katakan dia ETB-nya jangannya ETBD ETC jadi waktu katakan dia sandar nih udah sandar terus mulai buka palkah itu katakan dia mulai jam 2 siang terus jam 8 malam itu sudah lepas sudah harus sudah selesalah bongkar muatnya jadi kan dia cuma sandar 6 jam nah ini pasti pelayanan nggak akan mau pelayanan peti kemas pasti nggak akan mau karena mereka tahu ketika jam plaginya itu di bawah 6-8 jam itu pasti masih lebih murah mereka menggunakan BBM ketimbang mereka menggunakan listrik gitu sih itu Pak Hasan oke baik para dede bisa dipahami ya iya bisa cukup jelas nanti kalau kurang jelas bisa APM langsung baik terima kasih ya terima kasih selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi jadi teman-teman mahasiswa ekspektasi saya tadi lebih banyak diskusi ya ternyata nggak jadi teman-teman mahasiswa kalau ada pertanyaan boleh silahkan pertanyaan apa saja yang relate maupun nggak relate tentang materi tadi boleh silahkan jangan malu-malu nggak ada boleh silahkan Satria bayu ini bukan bayu nih bayu nih Pak itu bayu nih Pak oke oke silahkan Satria selamat menikmati ya Pak ini saya bisa langsung jawab Pak ya Pak silahkan oke ya terima kasih Satria atas pertanyaannya ya jadi listrik ini yang kami gunakan itu masih listrik PLN jadi sebetulnya ada background lain kenapa kok share connection ini ada jadi ini kan share connection di Pleno Regional 3 itu kan dimulainya itu di terminal Berlian tahun 2018 dia ini memanfaatkan excess power excess power itu jadi daya listrik PLN saat itu di terminal Berlian itu berlebih nah kan seperti yang kita tahu ya hukum fisika energi itu kan tidak bisa dihancurkan jadi kan kalau misalnya dia nggak kepakai ya udah hilang gitu aja kan nah terus terciptalah ide oh kayaknya kok daripada listriknya ini maksudnya powernya ini berlebih terus nggak dipakai kok kayaknya lebih baik kita menciptakan sesuatu yang bisa memanfaatkan excess power ini akhirnya terciptalah si share connection ini jadi untuk saat ini share connection yang ada kayaknya di seluruh Indonesia tuh masih pakai listrik PLN tapi kalau secara teknisnya ya tidak tidak menutup kemungkinan bisa dari sumber lain cuman kalau untuk di Indonesia sendiri kami masih pakai listrik PLN sinergi BUMN lah istilahnya gitu boleh silahkan hmm 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 jadi memang ini kamu mungkin menjadi TIA tapi masih sih mahasiswa tuh juga sangkut pautnya ke sini sih jadi pernah juga ada mahasiswa teknik kelautan jadi oh mungkin nambahkan yang soal magang gitu ya jadi di kantor saya sendiri ini magang bukan yang magang bersesifikat pelindo ya jadi memang magang yang ngajukannya mungkin ke PT BIMA langsung atau ke PT Legi langsung itu ada anak ITS banyak banyak bahkan di diri saya itu dari 5 orang 3 nya itu orang ITS termasuk saya nah terus ini lanjut yang masalah batubara itu gimana jelaskan ya jadi kalau untuk rencana kira-kira apakah ada sumber listrik lain yang mau nanti kami ambil untuk share connection kalau untuk saat ini belum ada omongan itu cuman cuman-cuman kami tuh ada rencana untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mesin yang memang itu aset kami dan itu kami operasionalkan cuman memang belum ada omongan apakah nanti listrik pembangkit ini mau kami arahkan ke share connection tapi bisa aja jadi nanti akhirnya kalau kan di Termal-Teluk Lamong itu sebagian listrik yang ada di dermaganya itu gak dari PLN jadi sebagian itu memang listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mesin yang ada di sana mungkin in the future siapa tahu ya mungkin share connection akan ngambil juga listrik di PLTNG itu tapi kalau untuk dalam waktu dekat belum masih pakai listrik PLN oke terima kasih silahkan Mbak Yuni terima kasih Pak Hasan atas waktunya gimana kabarnya Mbak Yuni Alhamdulillah sehat Pak eh habis married ya selamat ya Pak udah Pak jangan disini Pak Pak nggak diundang Pak ya diundang nggak Pak ada undangan tapi jauh Pak oh ya Alhamdulillah masih ingat berarti Alhamdulillah gimana di dinas aman baik Alhamdulillah aman Pak oke silahkan baik ini pertanyaan iya bener jangan 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 Pak jangan Pak saya malu Pak silahkan baik terima kasih Pak Hasan atas waktunya saya Bayu Angkatan 2015 sangat menarik sekali materi dari dua materi ahli pelabuhan ini ya Pak ya khususnya terkait penerapan Greenport mungkin kenapa saya tertarik karena mungkin penerapannya nanti bisa diterapkan di pelabuhan pengumpan regional khususnya di Jawa Barat untuk pertanyaan yang saya tanyakan mohon maaf mungkin pertanyaan saya sudah diselaskan sebelumnya yang pertama dari sisi penyelenggaraan Greenport apakah penyelenggaraan Greenport untuk untuk di pelabuhan saat ini sudah worth it dari sisi ekonomi atau sampai saat ini masih lebih besar nilai kebermanfaatannya contohnya meminimalisir meminimalisir polusi lingkungan yang kedua saya ingin menanyakan terkait standarisasi pelaksanaan Greenport di Indonesia apakah sudah ada standar tersendiri apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu dikerjakan untuk mengerjakan mengoperasikan pelabuhan yang nantinya melaksanakan kebijakan Greenport dikarenakan setelah saya cek di UU 17 UU 17 tentang pelayaran Paswa 123 tidak dijelaskan secara terperinci pelaksanaan Greenport dan pada UPP 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim juga masih mengatur penanganan atau pencegahan lingkungan untuk pelabuhan secara umum mungkin untuk yang pertanyaan kedua bisa dijelaskan mungkin ada referensi-referensi dari negara lain atau peraturan-peraturan dari negara lain yang menjelaskan secara terperinci Greenport itu seperti apa apa saja yang perlu disiapkan dan lain-lain terima kasih Pak baik terima kasih Mbak Yuni untuk potenya yang disampaikan kalau buka jadi bawa kementerian ngeri ya mainnya pasal-pasal gitu karena tadi para referensinya pasal Pak silahkan para mungkin saya bisa menekan beberapa poin silahkan silahkan oh iya ya terima kasih Bapak Bayu untuk saya sampai luar pertanyaan lagi intinya yang saya tangkap ya Bapak Bayu mohon maaf untuk pertanyaannya itu apakah di Indonesia itu sudah ada regulasi khusus yang menangani soal Greenport intinya itu sama sudah work it atau belum oh iya seperti itu ya yang pertama ini aja yang word itu dulu Pak lebih mudah dijawab word secara ekonomi jadi secara bisnis lah kita bicaranya jujur belum sama sekali untuk yang peti kemas jadi kalau misal khususnya untuk share connection itu kalau secara bisnis kalau misal kita ngitung feasibility kemudian share connection ini jatuhnya untuk revenue generator investasi share connection itu tidak layak tapi maka dari itu feasibility study yang disusul untuk share connection ini bukan sebagai revenue generator tapi level of service jadi pelindo itu memutuskan fasilitas share connection ini itu ditetapkan itu sebagai tambahan atau fasilitas pelabuhan bukan sebagai revenue generator gitu makanya karena kan kalau secara bisnis itu ya belum istilahnya belum visible lah sebenarnya kalau untuk dilakukan karena memang investasinya besar pendapatannya belum bisa menutup investasi yang ada untuk peti kemas khususnya kalau curah kering itu juga tergantung curah kering itu seperti yang tadi sudah sempat saya singgung banyak kapalan peti kemas itu kapalnya yang charter yang tramper kendalanya ketika kapal itu tidak liner dia masih tramper atau charter itu akan susah untuk kita mau kerjasama secara jangka panjang karena manfaat dari layanan share connection itu baru akan terasa secara jangka panjang kalau misal cuman katakan setahun itu sekali sandar di terminal Teluk Lamong setahun setahun dua kali sandar di terminal Teluk Lamong itu pasti pasti itu pelairan tidak akan dapat efisiensinya terus yang kedua untuk regulasi greenport sendiri itu harusnya saya tanyakan ke regulator yang ada karena saya dan Marita ini kan sebagai praktisi lebih dekatnya saya mengikuti apa kata pemerintah sesuai aturan gitu ya cuman memang kalau setahu saya itu belum ada di Indonesia itu belum ada yang kayak state soal greenport itu sadarnya begini-begini yang harusnya itu ini namun-namun kalau misal berbicara soal shore connection shore connection itu sebenarnya sudah sangat super detail di luar negeri khususnya di Eropa dan US ini saya mau sharing screen sebentar ya Pak saya mau sharing screen sebentar jadi ini tuh adalah gambaran standar desain untuk fasilitas shore connection yang ada di Port of Long Beach di US jadi disini tuh dijelaskan kan kayak kapasitasnya tuh dia harus berapa terus tegangannya berapa fase 3 fase ini listrik ini lebih ke listrik jadi kalau misal kita berbicara di Indonesia tuh belum ada yang sampai seperti ini tapi kalau misal kita berbicara di luar negeri itu sudah ada bahkan ini peraturannya tuh perpelabuhan gitu sih untuk menjawab pertanyaan Bapak eh Mas Bayu mungkin Pak Aswan bisa menambahkan Pak saya mungkin menambahkan sedikit Pak dari sisi aspek workday atau enggak ini tadi sebenarnya itu bisa kita lihat dari tiga sudut pandang utama ya sekutus yang terkait dengan penyediaan layanan soal connection jadi kalau dari sisi penyediaan layanannya mungkin kalau dari sisi layan ekonomi jadi saya sampaikan oleh para bahwa secara investasi lebih berat untuk dibandingkan dengan pendapatannya karena memang penggunanya masih belum banyak komper ke kapasitas yang disediakan untuk masing-masing lokasi pelabuhan tapi kalau dari sisi penggunanya yaitu si perusahaan pelayaran efisiensi itu memang ada terjadi ketika perusahaan pelayaran melakukan diselain short connection itu ada efisiensi yang bisa dipilih oleh perusahaan pelayaran dan lagi dari sisi regulator tentunya yang dilihat adalah dari sisi kebermanfaatannya dari sisi diperlayakan secara ekonomi yang bukan finansial bahwa dengan adanya penyediaan layan short connection tersebut memberikan manfaat terhadap lingkungan misalnya penurunan emisi dan beberapa manfaat lain yang bisa diperoleh dengan penggunaan layan short connection jadi mungkin bisa dilihat dari tiga sudut pandang sekolah tersebut kemudian dari sisi regulasi memang sepengetahuan saya secara khusus yang membahas tentang peraturan penyediaan short connection maupun greenport itu masih belum ada peraturan yang membahas tentang itu jadi ada beberapa peraturan yang memang bersumber dari marpol tetapi yang membahas tentang short connection kemudian greenport itu masih belum ada tetapi memang sekarang informasi yang saya dapatkan di kementerian perhubungan sendiri kembali membahas atau banyak wajar yang berkaitan perabuhan ramah lingkungan kalau istilah di kementerian perhubungan itu lebih ke ekoport sama pelabuhan sustainability port pelabuhan berkelanjutan mungkin ada tanggapan dari Pak Bayuni yang bekerja di bawah kementerian perhubungan kira-kira bagaimana pembahasan di lapor kementerian silahkan Pak Bayuni mungkin ada tanggapan kemana mohon izin Pak untuk meluruskan saya sebenarnya bukan di bawah kementerian perhubungan saya juga salah saya sebenarnya juga salah satu kamu jadinya kerja di mana apa Pak kamu terakhir kan di Dinas Perhubungan iya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tapi kan kita juga salah satu dinas yang menikmati menikmati peraturan-peraturan yang dibikin oleh kementerian perhubungan jadi bukan salah satu itu kan payungnya kementerian perhubungan karena saya juga pernah menanyakan hal ini di webinar lain terkait Greenport juga hampir sama jawabannya belum ada terkait terkait kebijakan tapi mungkin mungkin nantinya khusus di Provinsi Jawa Barat melihat dari telah dilaksanakannya Greenport di Terminal Teluk Lamong mungkin kita bisa ajukan sebagai peraturan gubernur jadi bukan peraturan Menteri Perhubungan tapi peraturan gubernur tapi perlu kita pelajari lagi terkait apa saja yang perlu disiapkan di Greenport yang sudah ada di Terminal Teluk Lamong mungkin nanti saya mungkin main ke Terminal Teluk Lamong ya Farah ngapain Terminal Berlian itu kalau ada Marita oh mungkin diajak Dian ya Dian kan ini mau menyusul Pak Dian juga sama Pak kayak Bayu Pak oh ya di lokasi mana gak tau Dian kayaknya belum nih Pak belum di info nah ini Dian Pak ya itu Pak mungkin dari saya karena sebenarnya di Jawa Barat juga ada dua pelabuhan yang dibawa pemerintah daerah yang mungkin bisa dikembangkan meskipun belum sebagus pelabuhan Teluk Lamong mungkin bisa di inisiasi awal terkait laksanaan Greenport di sana oleh karena itu kalau biasanya kalau pelabuhan di bawah daerah kan sebenarnya belum pelabuhan komersial ya kalau konsep Greenport itu kalau beberapa studi yang kami lakukan secara investasi itu kan masih tinggi ya jadi biasanya dengan investasi yang tinggi tersebut itu akan tidak bisa dilakukan oleh semua pelabuhan hanya beberapa pelabuhan yang memang mungkin dari awal terencanaan konsep itu tapi sebagian aplikasinya bisa melakukan ya sebagian masih sebagian enggak seluruh mas mungkin cuman di sisi penanganan penanganan terkait limbah atau menggunakan energi terbarukan penanganan betul sekali baik terima kasih Mbak Yuni sudah ikut bergabung diskusi ada lagi pertanyaan yang disampaikan teman-teman mahasiswa ya Diva silahkan ya terima kasih waktunya Pak Hasan saya mau tanya ke Mbak Marita ini kan perusahaan berima kan soal alat pemeliharaan alat itu biasanya ngitung umur rata-rata umur ekonomis alatnya juga ya Mbak terus biasanya itu sampai berapa sih umur ekonomis alat kalau misal ditemukan alat yang udah tua banget terus kayak udah waktunya ganti itu berhak enggak ngasih tau ke yang punya kalau ini itu waktunya ganti bagaimana itu terima kasih oke terima kasih menarik pertanyaannya Marita umur ekonomis dari alat nah itu kira-kira bagaimana menentu silahkan Marita makasih Bipah atas pertanyaannya kalau dari sisi Bima terkait pembeliharaan alat umur alat itu biasanya kita punya alat yang tahun lahirnya itu sekitar tahun 80-an itu ada sampai sekarang masih digunakan itu ada kalau terkait umur alat itu variatif ya antara dia masih bisa dipakai atau tidak bisa dipakai itu tergantung kondisi alatnya untuk Lindo sendiri saat ini ketika mereka tahu alat mereka itu sudah umurnya usang dan sudah produktivitasnya itu menurun mereka ada dua pilihan untuk melakukan untuk men-scrap alat tersebut dan pengadaan baru jadi alatnya di-scrap dijual di-scrap dan mereka pengadaan baru atau alat tersebut di-perbaiki atau di-referbit kalau istilahnya di kami itu adanya namanya refurbishment harga kalau kita bicara terkait harga harga antara refurbishment dan pengadaan baru itu tidak terlalu jauh refurbishment itu bisa mencapai 60-70 harga baru tapi kenapa pelindo itu lebih suka atau lebih condong ketika melakukan perbaikan saja daripada pengadaan aset baru yang pertama terkait biaya tersebut dan yang kedua terkait administratif karena ketika mereka melakukan penghabusan aset itu step yang harus mereka lewat itu lumayan panjang begitu pula ketika mereka harus melakukan pengadaan aset baru itu lebih rumit ketika mereka itu lebih rumit jika dibandingkan mereka harus melakukan perbaikan atau refurbishment itu jadi untuk terkait umur alat atau kita bisa gak sih kita musulin ke pelindo ini alatnya saatnya diganti atau enggak mereka itu sudah punya hitung-hitungan sendiri dan biasanya mereka akan berkonsertasi pada artinya atau bisa terkait bisa contohnya bimba atau pengusutan di luar ini oke mungkin menambahkan sedikit dari apa yang disampai dengan 5 kita bahwa untuk peralatan bongkar muat sendiri biasanya kalau dilakukan perhitungan pelayanan secara finansial atau dari isi pembiayaan itu umur ekonomi peralatan yang digunakan asumsinya antara 10 sampai 15 tahun tapi memang realisasinya bisa dioperasikan lebih dari waktu tersebut selama maintenance-nya terjaga dan untuk menjaga performansi pelayanan bongkar muat karena memang diperlukan maintenance yang teratur dan itu dilakukan biasanya oleh anak perusahaan dari PT Bima sebelum di PT Bima itu dilakukan dengan rekanan juga berkolaborasi dengan vendor yang biasanya mereka yang penyedia peralatan bongkar muat karena biasanya masing-masing peralatan bongkar muat beda merek itu user guide-nya itu bisa jadi berbeda jadi untuk penanganannya mungkin di awal itu dilakukan oleh vendor atau dari pabrikan jadi ini Pak Aizan kalau sebenarnya usia pakenya itu memang rata-rata harusnya itu 10-15 tahun cuma karena beberapa faktor tersebut akhirnya alat tersebut tetap digunakan meskipun usianya sudah sangat tua jadi trik-trik yang dilakukan oleh pemilik aset itu contohnya adalah refurbishment jadi banyak part yang diganti jadi misalnya mereka melakukan survei ulang atau assessment ulang atas alat tersebut dan mereka nge-list part apa saja yang diganti misalnya ada bagian kakinya kaki yang sudah berkarat dan sudah peo-peo itu mereka potong dan mereka ganti yang baru itu tapi tersantar dan tersertifikasi oke baik terima kasih ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan teman-teman siswa oke kalau sudah tidak ada karena waktu kita sudah habis kita akhirnya sampai jam 11 jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk Farah dan Marita yang sudah berkenaan untuk sharing di forum kuliah tamu pada sejarah ini kemudian untuk teman-teman alumni di angkatan 2015 yang sudah bergabung cukup banyak sukses 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 kalian semua dan khususnya para mahasiswa semoga kalian bisa mengambil informasi dan mendapatkan manfaat dari penyelan kuliah tamu pada siang hari ini kemudian kemudian saya juga menyampaikan bahwa minggu ini kita masih ada kuliah tamu lagi satu lagi kebetulan ada rekan dari pusat for authority yang bertunjung ke Surabaya dan saya undang untuk memberikan kuliah tamu tentang kegiatan kepelabuhanan di Korea nah bagi yang suka Korea bisa join semuanya kebetulan mencari secara secara offline jadi kalian silahkan datang ke kampus waktunya adalah kurang lebih siang Jumat siang sekitar jam 2 nanti akan kita siapkan di kelas untuk pelaksanaannya dan itu wajib untuk mahasiswa manajemen pelabuhan kalian standby pada jam tersebut baik forum saya akhiri terima kasih untuk partisipasinya semuanya kita akan ketemu lagi di kesempatan kuliah tamu selanjutnya terima kasih banyak para marita alumni semuanya aku bersama dulu ya untuk kenangan-kenangan boleh dinyalakan kameranya semuanya Satrio bisa minta tolong untuk dokumentasi kita untuk bersama ayo teman-teman saya ayo tolong videonya dinyalakan teman-teman saya 2015 ayo teman-teman iya dong dinyalain udah lama gak ketemu masih sama gak mukanya ayo Bayu kalau mau materinya ayo coba nyalakan videonya dulu ayo Bayu oke silahkan dinyalakan dulu ya kameranya kalau kalian gak nyalain kamera gak ramein baik kita mulai silahkan Satrio bisa dibantu ya oke oke terima kasih Satrio terima kasih semuanya izin untuk saya akhiri forumnya terima kasih Pak Hasan amin terima kasih Pak Hasan teman-teman alumni mari mari kita ditunggu ya ya disebut ya er denger nore adih 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 no mo san oke